Intro Nah tapi kalau yang berikut nampaknya ada aja hal yang baru yang bisa kita nikmati dari perjalanan karirnya juga. Terus juga cerita menarik dari sisi kawan bayi kita yang bergabung saat lagi. Katanya sekarang tambah gemuk. Oh iya katanya itu dia sehari itu bisa makan tujuh kali. Yang bener. Aku juga bingung sebenernya ada apa sih. Sehari bisa makan tujuh kali. Yang bener loh. Iya. Memang di atas langit ada langit ya. Iya betul. Seperti bentukan dia ya kalau begitu ya. Langsung kita sambut. Usi Sulis Tiawati. Dia suka marah kalau salah sebut. Usi. Galak 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 galak. Oh. Itu benar-benar dia. Cantik. Usi boleh coba tahunnya buat Usi. Jadi beneran ya. Ya beneran. Sabar sabar ya. Orang hamil cekala cari joloh. Oh oh nih. Yang bilang kayak karung beras siapa? Aku. Kalau kita bilangnya siapa? Kayak apa gentong. Engga. Tambah cantik justru. Berapa bulan sekarang Usi? Delapan bulan seminggu. Engga kelihatan ya. Engga kelihatan kurus. Ini tinggal menghitung hari. Menghitung hari. Engga disini kan? Engga dong. Engga. Jangan dong. Jangan dong. Eh tapi belakang aku liat kan Happy lagi monolog ya. Bagus banget ya. Cantik bagus ya. Bagus dong. Iya. Usi mau juga. Usi mau juga. Usi mau juga. Kalau Happy kan liatnya enak ya. Coba kalau Tendi ngomong sendiri liatnya kayak apa? Kayak orang gila Bu. Untung Ibu lagi isi. Puas-puasin Bu. Jangan. Jangan. Jangan kemana-mana ya. Tetap ada-ada aja luar biasa ya. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Jangan. Terima kasih siang hari ini sudah bersama dengan tamu saya yang luar biasa. Tentu saja di ada-ada aja. Luar biasa. Gimana nggak luar biasa. Happy Salma dengan segala macam atribut kesibukannya. Sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ya wanita. Ya bisa dibilang sekarang juga sudah kembali lagi untuk kembali beraktifitas lagi dalam hobinya di dunia teater. Jadi bisa balance. Kar dan suami semuanya beres. Bagaimana dengan usi dari kehamilan yang keempat. Ini anak keempat. Berarti calonnya ibu. Banyak anak saya. Ibu doyang ya. Iya. Ibu nggak bisa dikasih istirahat sedikit sama Andika. Ini akibat kualat sama suami. Kualat itu kenapa? Emang kenapa sih? Kecil. Gede lah. Masalah besar. Masalah besar. Masalah besar. Masalah besar. Masalah besar. Tapi dengan kehamilan ini apa yang dirasakan sama usi? Tambah cantik ya. Tambah cantik pasti. Pasti namanya cewek. Alhamdulillah. Ya anaknya cewek lagi alhamdulillah. Cewek lagi. Dukan. Cewek lagi ya. Ibu ikut. Alhamdulillah. Emang kayaknya Dika pengen paling ganteng sendiri. Jayanya dia. Dia ngomong-ngomong pernah punya cita-cita pengen punya anak laki. Enggak sebenarnya pas kemarin. Tunggu. Apa mungkin abis ini hamil lagi? Hamil lagi. Jangan. Mengkualatkan diri supaya jadi lagi. Jadi emang pas lagi sebelum hamil tuh. Kan kita udah terbiasa sama tiga anak cewek nih ya. Maksudnya anak cewek ini kan. Termasuk yang manis-manis gitu kan. Kalau anak cewek kan. Amel. Jadi dia beberapa kali ngomong sih. Kalau punya anak lagi cewek enak kali ya. Cewek enak kali ya gitu. Tapi kan mau gak mau jadi. Mau gak mau jadi. Model iklan. Presenter. Karir-karirmu itu kan. Kalau harus isi lagi. Isi ulang lagi. Isi ulang lagi kan jadi. Gimana? Buat aku sih sebenarnya dari semua karir. Karir yang paling terindah di dalam hidup aku tuh ya jadi burma tangga. Menurut aku ini beneran. Jadi. Menjadi seorang ibu. Terus menjadi seorang istri. Itu karir. Tertinggi yang. Yang memang. Aku pengenin gitu. Jadi gak ada masalah. Jujur gak kangen sama TV. Tampil-tampil kayak Indy Barents gitu. Oh. Widih. Kayak Indy Barents. Ibu rela kan. Si ibu rela kan. Relah-rela. Suka kangen gak sih? Ya. Kangen sih ya. Makanya selama hamil ini. Aku membatasi banget sebenarnya. Makanya kayak bintang-bintang tamu. Baru sesekali. Oh tapi belum ada deal apapun juga sama Andika. Untuk karir kedepannya. Belum. Apakah langsung udah deh udah gak mau lagi untuk ada dalam. Kalau TV. TV enggak. Kalau kan selama hamilnya juga kan masih ngurusin kerjaan-kerjaan yang lain juga yang di luar TV. Jadi masih tetep jalan. Bisnis tetep jalan. Wah. Happy juga. Mau jadi apa. Mau pilih tipe apa dia punya. Happy juga. Happy ini mah juara. Banget. Juara juga sebagai ratu di rumah. Sebagai seseorang yang punya peranan penting. Sebagai istri. Sebagai suami. Seperti apa kegiatan usi beserta dengan keluarga tercinta. Inilah akibat kuala terhadap suami. Akibatnya. Selamat pagi. Hei. Pagi kakak Ara. Kakak Amel. Mana papa? Hai papa. Bye. Kisah cinta pasangan usi Sulistiawati dan Andika Pratama. Bagaikan cerita cinta di buku dongeng. Bahkan pasangan ini mengabdikan perjalanan cinta mereka dengan sebuah buku biografi. Bukan Cinta Cinderella. Kebahagiaan itu hadir ketika melihat kekompakan dan kemesraan keluarga pasangan usi Sulistiawati dan Andika pertama. Meski di tengah kesibukan di dunia hiburan dan bisnis yang mereka geluti. Usi dan Andika terlihat harmonis, kompak dan juga bahagia bersama anak-anaknya. Keluarga bahagia adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Keluarga tak akan bisa ternilai dan bisa ditukar dengan apapun termasuk uang. Maka dari itu, hendaknya kalian semua, khususnya yang masih memiliki keluarga. Ingat, jangan sampai sia-siakan keluargamu. Buatlah keluargamu bangga dari apa yang sudah kamu hasilkan dan kamu lakukan sekarang. Terima kasih telah menonton!